Saudara-saudara, seperti minggu-minggu yang sudah kita lalui bersama, kita masih mengusahakan Heidelberg Kreativism buat anak-anak kita. Nah, karena itu saya mengajak anak-anak untuk siap-siap. Anak-anak, siapa saja yang bergabung dalam online service ini, mari kita lihat pelajaran pada minggu ini. Yaitu, children, we come to the question and answer number 50. There will be three questions for us today. So, the first one, why the next words, now it refers to the Apostles' Creed, and seated at the right hand of God. But, why the next words for Jesus, that He is seated at the right hand of God. And the answer is, that is to show that He is head of His church, and that the Father rules all things through Him. Right hand means a very important person. So, He is seated at the right hand of God. He is the head of the church. And the Father rules everything through Jesus Christ. The next one, number 51, How does this glory of Christ, our head, benefit us? So, Jesus is glorious now. He is at the right hand of God the Father. How does this glory of Jesus Christ as our head benefit us? The answer is, first, through His Holy Spirit, He pours out His gifts from heaven. Jesus has to ascend to heaven, and sit it at the right hand of the Father, of God the Father, so that He can pour out His gifts from heaven. That is the Holy Spirit for us. Secondly, by His power, He defends us and keeps us safe. Jesus has authority. Jesus has power now, right? So, by His power, He can defend us. He can keep us safe. Even from pandemic that we are experiencing now. And the next one, the last one for today, How does Christ return? We know, we all know that Jesus Christ will return. What for? To judge the living and the dead. How does this truth comfort us? And the answer is, that all His enemies, all God's enemies, and my enemies, He will condemn to everlasting punishment. This is our hope. But me and all His chosen ones, He will take along with Him into the joy and glory of heaven. Let's read it together again. That all His enemies and mine, He will condemn to everlasting punishment. But me and all His chosen ones, He will take along with Him into the joy and into the glory of heaven. This is our hope, that God will come again. Jesus Christ will return to judge the living and the dead. Amen. Praise be to God. Baik, saudara-saudara sekalian, kita bersama saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara aware, minggu ini adalah minggu pertama setelah Pasca. karena itu sekali lagi saya mengajak saudara untuk berespon, Kristus sudah bangkit. Benar, Ia sudah bangkit. Nah, saya mengerti kita sedang berada di masa krisis. Kita sedang berada di masa shutdown, lockdown, ya ternyata banyak istilah yang muncul. Ada juga self-distancing, isolasi diri, dan beberapa hari yang lalu saya menemukan di Facebook post orang Indonesia ternyata juga punya term yang baru, yaitu pagebluk. Keren ya? Mulai sekarang kita pakai istilah itu ya. Saudara, pagebluk. Dari bahasa Jawa. Bluk itu dalam bahasa Jawa artinya jatuh atau tumbang. Jadi pagebluk. Saya ingat dulu waktu masih SD ada guru yang dipanggil Pak Geblum. Tapi geblum itu artinya lain lagi. Pagebluk. Ya, saudara-saudara Indonesia punya istilah sendiri. Kita nggak tahu pagebluk ini sampai kapan, saudara. Right? Tapi itu tidak berarti kita harus berkutat dengan tema ini. Atau terus-menerus memikirkan tema pandemi, pagebluk, lockdown, dan terus-menerus bikin kita tambah stres. gereja kita punya tema, saudara, masih ingat nggak? Ya, enjoying God. Enjoying God. Mari kita kembali ke sana, saudara-saudara. Tetapkan hati kita untuk menikmati Allah setiap hari. Dapatkah kita menikmati Allah di masa-masa seperti ini? Ya, bagaimana kita menikmati Allah? Tentu dengan merenungkan merenungkan firman, merenungkan janji-janjinya, ajaran-ajaran. Nah, di dalam beberapa minggu ke depan, Lord willing, kita akan mempelajari beberapa perkataan Yesus yang akrab di telinga kita, yang well known. Dan saya berharap bisa membawakan dengan fresh buat saudara-saudara oleh pertolongan roh kudus tentunya. Mari kita menikmati ajaran-ajaran Yesus. Mari kita menikmati firmannya. Yang minggu ini kita akan melihat Lukas Pasal 9, yaitu khususnya ayat 23 sampai 25. Nah, memang title yang saya berikan tidak langsung jelas buat saudara-saudara karena teks yang kita sudah baca tadi, yang saya jadikan teks kotbah pada pagi ini berbicara mengenai syarat mengikut Yesus. Apa hubungannya? You ready and following Jesus Christ. Nah, sebelum lebih jauh, mari kita berdoa lebih dulu. Kita bersahat, berdoa. bersabdalah ya Bapak, kami telah datang padamu untuk menerima makanan dari mejamu. Tanamlah firmanmu dalam-dalam di hati kami. Bentuklah kami sesuai dengan gambaran putramu. Genapilah maksud-maksudmu di dalam hidup kami. Sekarang, urapilah hambamu yang mengajar, kiranya Engkau berkenan akan ucapan mulutnya dan terenungan hati kami. Demi Kristus Tuhan gunung batu dan penembus kami. Amin. Kotbah ini saya berjudul Are You Ready? Siapkah, Saudara? Mari tanyakan ini pada diri kita masing-masing. Siapkah kita? Apakah kita siap mengikut Yesus kemanapun Ia membawa kita? Siapkah kita mengikut Yesus sampai ke taman ke taman? Berdiri di sisinya, ditahan, diinterogasi, dianiaya, disalibkan, dikuburkan. Siapkah kita mengikut Yesus kemanapun Ia memimpin kita? kegol-gol-gol siapkah kita? Di tengah Paget Bluk C19 ada orang Kristen yang berpikir bahwa ini judgment of God. Ada juga yang berpendapat bahwa ini hanya virus jangan terlalu serius deh. Tapi menurut saya ini judgment of God. sulit untuk melihat ini bukan penghakiman Allah. Penggambaran Alkitab tentang kota-kota dan bangsa-bangsa yang sedang dihakimi Allah begitu mirip dengan keadaan dunia kita hari-hari ini. Mari baca salah satunya saja. Yerenia pasal 7 ayat 34 yang berbunyi demikian di kota-kota Yehuda serta di jalan-jalan Yerusalem akan berhentikan suara kegirangan dan suara sukacita suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan sebab negeri itu akan menjadi tempat yang tandus saudara perhatikan kota-kota menjadi sunyi sepi lengang tidak lagi kedengaran suara pengantin laki-laki dan perempuan maksudnya tidak ke wedding jangankan itu suara ratapan di rumah funeral atau graveyard saja tidak pendengaran bagaikan negeri yang tandus saudara-saudara toko-toko tutup concert hall cinema kosong gereja-gereja pun tutup padahal padahal saudara-saudara perang depresi ekonomi bencana alam tidak pernah membuat gereja-gereja tutup saya tidak pernah paket bluk C19 menutup gereja-gereja maka ada dari saudara mungkin ada dari saudara yang berkata bukan C19 dong yang melakukan semua ini tapi respon kita respon kita terhadap paket bluk ini well itu ada benarnya tapi itu pun tidak mengubah poin saya paget bluk pandemi C19 dan respon kita bersama telah membuat situasi dunia seperti penghakiman Allah yang kita baca di dalam kita oke kalau memang Allah sedang menghakimi kita saudara mungkin bertanya kenapa Allah menghakimi kita oh jawabnya tidak sulit saudara-saudara karena dosa tetapi judgment judgment dari Tuhan tidak hanya hukuman buat kita ia juga mencakup penyingkapan exposure testing dengan kata lain judgment berarti revelation judgment berarti penyingkapan ingat pada minggu palma saya berkata corona berarti crown crown virus aneh ini Tuhan izinkan menghampiri kita untuk menguji apa atau siapa yang kita mahkotai yang sungguh-sungguh kita mahkotai bukan yang secara apa perkataan kita mahkotai atau yang kita ungkapkan dalam nyanyian kita tetapi yang sungguh dalam hati kita benarkah itu Kristus atau yang lain Allah menghakimi kita untuk menyingkapkan apa yang selama ini tersembunyi di kedalaman hati kita atau kalau saudara mau lebih konkret apa yang tersembunyi di kedalaman cell phone kita tapi kita juga mesti consider bahwa penghakiman Tuhan bukanlah the end of the story bukan akhir dari kisah hidup manusia bukan akhir dari kisah hidup dunia ini saudara tidak akan melihat sesuai janji Tuhan kita tidak akan melihat tanah yang tandus sebagai akhir dari the whole story atau reruntuhan bangunan-bangunan asap pembakaran bukan itu saudara Allah memang sedang membereskan dunia ini saudara jangan kira jangan pernah berpikir bahwa Allah sedang berpanggut tangan sedang nasok Allah sedang on the move sedang membereskan dunia ini Allah sedang menyortir Allah sedang menyaring ialah yang menjatuhkan bangsa-bangsa ialah yang membangkitkan bangsa-bangsa ialah menjatuhkan orang-orang powerful yang membangkitkan orang-orang powerful dan akhir dari penghakiman Allah kita berharap adalah dunia yang baru dunia baru sederhana yang mencerminkan keadilan mencerminkan kebenaran kemuran dan keindahan Allah siapkah kita kalau penghakiman Allah datang pada kita secara khusus datang pada kita bagaimana kita dapat siap bagaimana kita dapat tetap siap nah kita hanya dapat siap atau tetap siap dengan hidup senyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari habis pakai blok C19 mungkin persecution who knows tidak ada yang tahu sederhana apapun jadinya dunia ini kelak kita harus siap dan kita dapat siap kalau kita tidak melawan atau lari dari kesusahan kita tidak seperti Petrus yang melawan mengeluarkan dagger dari kantongnya untuk memotong telinga orang yang berusaha menangkap Yesus Yesus katakan no you don't do that kalau aku mau aku bisa menurunkan malaikat malaikat di do kita juga tidak lari seperti murid-murid lain yang lari lalu apa yang kita lakukan kita mengikuti Yesus kita mengikuti Yesus nah sebelum lebih jauh mari kita lihat outline yang akan memimpin kita kalau kita melihat dari teks Lukas pasal 9 kita akan fokus pada 3 ayat saja maka outline-nya seperti ini secara bisa lihat di ayat 23 ya berbicara mengenai self-denial dan cross-bury penyangkalan diri dan pemikulan salib yang kedua ayat 24 sampai 25 saya sebut itu the logic of the cross ya jadi simple hanya 2 kita akan melihat self-denial dan cross-bury dan yang kedua kita akan melihat what's the logic apa logika salib ya ada logikanya sendiri kita mulai dengan yang pertama menyakal diri memikul salib kita lihat teks kita lebih dekat sekarang kita melihat di ayat 23 ya karena katanya kepada mereka setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyakal dirinya memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku nah ini sudah sangat akrab ya di telinga kita tapi saudara coba lihat bagian ini atau perikop ini di dalam konteks yang sedikit lebih besar ya percakapan ini berlangsung setelah Petrus membuat pengakuan tadi maka saya membaca dari ayat 18 Petrus membuat compassion apa katanya Yesus adalah Mesias Yesus adalah Raja yang datang dari Allah sendiri ya itu di ayat 20 lalu kalau kita lanjutkan ayat 22 di ayat 22 Yesus memberitahu mereka bahwa ia akan menderita ditolak mati dan bangkit dengan kata lain Yesus berkata kamu tahu aku Raja dan itu benar tapi aku bukan Raja sembarang Raja aku bukan Raja seperti Raja Raja lain aku Raja yang harus mati dan bangkit pada hari ketiga akulah Raja salib tahu gak saudara siapa yang sedang saudara ikuti dan apa implikasinya kalau saudara mengikuti orang ini atau atau Raja ini dari Sinta Sinta Dewi saya suami kalau seseorang ingin berteman dengan saya setelah mengetahui bahwa saya sudah beristri memutuskan bahwa ia hanya ingin menerima saya tanpa identitas tersebut Agus yang student saja deh gitu ya atau Agus saja gitu atau Agus yang pernah tinggal di Kelapa Hibrida nah itu berarti tidak mau menerima saya sama sekali syarat yang dia taruh yang dia buat itu sebetulnya menunjukkan bahwa ia tidak mau menerima saya karena saya tidak bisa memisahkan diri saya dari identitas tersebut identitas itu sudah melekat dengan saya lewat sumpah tidak bisa hanya mau yang satu tapi menolak yang lain itu sudah satu paket berkata Yesus mari masuk ke dalam hidupku ampuni dosa-dosa ku jawablah doa-doa ku buat ini buat itu untuk aku tapi jangan menjadi raja di dalam hidupku luar saja kita mesti jaga jarak lagi musim covid 19 tidak bisa bagaimana Yesus dapat masuk dalam hidupmu karena Yesus adalah juru selamat dan raja pada saat yang sama ia raja karena dia juru selamat ia juru selamat karena ia raja satu paket consider ini juru bukan hanya raja Yesus adalah Tuhan Tuhan saya mendengar ilustrasi ini dari Tim Callum kalau jarak antara bumi dan matahari kalau jarak antara bumi dan matahari adalah 150 juta 150 juta kilometer dan dapat diwakili oleh ketebalan selembar kertas selembar kertas ini saudara ya ini kita mengandaikan maka jarak antara bumi dan bintang terdekat ya bintang terdekat adalah sentori adalah tumpukan kertas setinggi 21 meter ya coba bisa bayangin gak tinggi 21 meter diameter galaksi kita galaksi kita adalah tumpukan kertas setinggi hampir 500 kilometer jadi coba 500 kilometer kira-kira dari dari sini ke grand rapids tumpukan kertas tinggi itu itu adalah satu jagad raya itu galaksinya kita galaksinya kita jagad raya adalah universe itu berbicara mengenai total jagad raya jadi galaksi kita aja diameternya itu itu galaksi ya contoh galaksi seperti itu dan besar galaksi kita lebih kecil dari setitik debu dalam jagad raya jadi ada begitu banyak galaksi di seluruh universe di seluruh jagad raya ada begitu banyak galaksi jagad raya kita itu cuma seperti barah lebih kecil dari setitik debu nah sekarang gini coba saudara berpikir jika Yesus adalah putra Allah yang mencipta dan menopang semua ini dengan kuasa firmanya apakah pantas yang saudara bisa suruh suruh mungkin saudara aja ngomong setiap hari tapi konten dari percakapan saudara adalah permintaan permintaan saya akan dia adalah asisten pribadi saudara dalam nama Yesus usir covid misalnya begitu enyahkan segala penyakit hapuskan utang-utang saya dalam nama Yesus saya klaim think think about it kalau saudara berkata ya saya setuju Yesus adalah Mesias ia mati dan bangkit bagi saya tapi ia bukan Tuhan dalam hidup saya maka saudara sebetulnya tidak mengerti ini bukan soal komitmen bahwa saudara kurang komitmen bukan ini bukan soal saudara kurang disiplin bukan ini soal kematian rohami saudara masih mati rohami masih buta saudara belum melihat siapa dia sesungguhnya Yesus berkata akulah rajamu dan karena aku adalah raja raja yang mati disalibkan kamu pun harus memikul salibmu nah apa maksud memikul salib mengapa harus menyangkal diri saudara saudara memikul salib tidak sekadar berarti menanggung susah wah kita lagi stay home betul-betul benar salib kita no bukan itu salib kita saudara atau orang berpikir bos yang demanding dosen atau guru yang unfair atau mertua yang suka ngatur adalah salib tapi itu keliru keliru bahkan sakit kelemahan tubuh juga tidak dapat disebut salib salib yang harus kita pikul dengarkan baik-baik salib yang harus kita pikul adalah salib yang berasal dari komitmen kita pada kristus jadi spesifik saudara karena kita berjalan di dalam jalannya jalan yang sempit jalan Yesus yang narrow yang sempit karena kita mempraktikkan etika bisnis kristus karena kita mempraktikkan etika kasih kristus dalam hidup sehari-hari dan kita bertekad untuk berdiri teguh pada prinsip firman Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit situasi yang mepet kita tetap mempergantung nah jadi salib kita berasal dari dan proportionate ya saudara sejalan dengan pengabdian kita allegiance kita loyalty kita pada kristus kesusahan per se kesusahan pada dirinya sendiri bukan salib tidak berarti memikul salib tetapi kesusahan demi kristus penderitaan demi kristus John Piper dalam salah satu artikel yang memberikan empat deskripsi ya tanda bahwa kita sedang memikul salib saudara bisa lihat oke yang mungkin agak kecil ya saya akan bacakan anyway apa kandanya kalau kita sedang memikul salib empat hal katanya yang pertama adalah opposition opposition salib dipakai untuk mengeksekusi kriminal yang Roma anggap melawan mereka pemerintahan Roma menganggap bahwa orang ini kriminal ini melawan mereka jadi harus disalibkan opposition opposition yang kedua shame malu eksekusi penyalipan crucifixion adalah hukuman paling keji sebetulnya menurut standar Romawi dan biasanya orang yang disalibkan itu ditelanjani kita tidak pernah melihat dalam film bahwa Yesus ditelanjani masih ditutup dengan kaya sesungguhnya dia ditelanjani jadi shame sangat mempermalukan sangat humiliating yang ketiga penderitaan yang jelas ini ya eksekusi ini dirancang untuk memperlama sakit bukan sekedar membuat orang sakit tetapi memperlama sakitnya painnya itu diperlama makanya ada kata dalam bahasa Inggris excruciating excruciating itu berasal dari crucifixion excruciating artinya sakit yang tidak tahan yang tidak bisa ditahan sakit sekali nah itu berasal dari kata crucifixion itu yang ketiga yang keempat adalah kematian tujuan penyalipan adalah kematian sampai titik dalam penghabisan baru diturunkan karena itu sebenarnya sekalian ketika Yesus berkata bahwa syarat mengikut dia adalah memikul salib maka paling sedikit yang ia maksudkan adalah kita bersedia ditentang dilawan bukan hanya dikritik tetapi ditentang menghadapi oposisi kita bersedia dipermalukan kita bersedia menderita bahkan sampai mati semua karena pengabdian kita pada Kristus atau kalau kita mau balik segera kita mau balik supaya deskripsi ini lebih aktif daripada pasif kita diperlakukan dengan cara tertentu tetapi secara aktif bagaimana memikul salib berarti menghargai Yesus treasuring Jesus lebih daripada menghargai pengakuan manusia human approval lebih daripada menghargai kehormatan our honor lebih daripada menghargai kenyamanan kita comfort lebih daripada menghargai hidup ini itu adalah memikul salib bagaimana kaitannya sekarang dengan menyangkal diri karena Yesus berkata menyangkal diri memikul salib apa kaitannya menyangkal diri berbicara mengenai how mengenai bagaimana kita dapat memikul salib kita menyangkal diri tidak menyangkal diri berarti tidak memikul salib karena yang kita salibkan bukan orang lain tapi diri kita sendiri saudara ingin memikul salib mulai dengan turun tahta mulai dengan meletakkan senjata kita tolak self-centeredness keberpusapan pada diri orang-orang yang melayani diri orang-orang yang memutamakan diri mencari kesenangan pribadi tidak dapat melayani Yesus sang raja salib sekarang kita mumpon kepada bagian kedua yaitu logika salib kita membaca ayat 24 sampai 25 salib punya logikanya sendiri karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku ia akan menyelamatkannya apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri terjemahan elai nyawa berasal dari kata Yunani suke suke nah dalam bahasa inggris diterjemahkan sebagai life sejanya life seringkali jadi berpikir oh Yesus berbicara mengenai physical life sebetulnya bukan physical life lebih tepat Yesus berbicara tentang self tentang diri Yesus sedang berbicara tentang identitas kita tentang personhood unique personhood apa yang Yesus mau sampaikan disini cara-cara lama kita untuk meraih identitas diri kita harus berakhir cara-cara lama kita untuk memperoleh identitas atau status self kita kita harus mati terhadapnya Yesus Yesus akan memberi kita identitas baru Yesus akan memberi kita self diri yang baru nah berbicara tentang kehilangan diri mendapatkan diri Yesus berbicara tentang itu Yesus tidak dapat kita masukkan dalam kategori filsafat timur atau filsafat barat keduanya bicara mengenai diri tetapi Yesus tidak masuk kepada inner one filsafat timur menekankan apa menekankan kehilangan diri ya dalam buddhisme misalnya penerangan ini yang mau dicapai oleh para buddhist yaitu enlightenment penerangan baru tercapai ketika kita telah kehilangan sens kehilangan rasa bahwa kita adalah diri jadi ironis disini paradoks mereka bilang saya kira ini ironis karena bagi mereka diri adalah ilusi diri itu cuma ilusi tidak ada sebetulnya diri itu menurut filsafat timur jalan timur untuk menjadi humble caranya untuk menjadi orang humble caranya untuk hidup dalam damai adalah dengan menghilangkan rasa diri kalau kamu tidak punya sense of self lagi nah kamu bisa humble kamu bisa merasa damai kalau kamu sudah tidak punya self kamu sadar bahwa self kamu itu hanya ilusi yesus tidak masuk ke sana karena yesus tidak berhenti di sana yesus tidak berhenti pada kehilangan diri yesus berkata barang siapa kehilangan dirimu karena aku nah itu penting kehilangan diri karena aku ia mendapatkan jadi jadi bukan jalan atau filsafat timur tapi juga bukan jalan atau filsafat barat saudara-saudara filsafat barat berbicara dan sangat menekankan bagaimana mendapatkan diri finding self barat gitu timur losing self barat finding self self sangat penting dalam filsafat rasionalisme misalnya berpusat berpusat pada diri sangat ditekankan bagaimana kita harus mulai dari diri titik berangkatnya adalah self kita harus selalu mendapatkan diri dalam pop culture misalnya sudah pernah nonton film cartoon animation finding nemo finding dory next sequelnya apa temanya tema dua film ini adalah mencari dan menerima diri apa adanya finding self tapi Yesus berkata apa Yesus berkata kamu tidak akan menemukan dirimu dengan berusaha menemukan dirimu kamu harus kehilangan dirimu demi aku bukan sekedar kehilangan diri seperti filsafat timur tetapi kehilangan dirimu demi aku kehilangan dirimu di dalam pelayanan melupakan dirimu di dalam pelayanan di dalam your sacrifice nah dari sana kau bisa mendapatkan dirimu jadi tetapi meraih something else dan kau mendapatkan sebagai hasilnya apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ayat 25 nah memperoleh dunia adalah cara yang umum cara yang normal orang pakai untuk mendapatkan diri maka Yesus kaitkan disitu memperoleh seluruh dunia kita sering mendengar kamu bukan siapa-siapa kalau kamu tidak sukses dalam karir ya saya dengar tuh ada orang dari Kanada orang kan pikir Kanada orang maju maju pulang ke Indonesia reuni kamu kerja apa karir apa di Kanada kita kerjanya biasa sedangkan teman-teman kita saya manager saya direktur saya punya company kita mulai merasa minder apa perlu kita minder sedara-sedara karena Yesus bilang sekalipun kamu memperoleh seluruh dunia ini dunia tidak dapat memberikan kamu diri yang stable ada orang lain berkata kamu bukan siapa-siapa kalau kamu tidak punya family kamu boleh punya karir bagus kamu boleh punya company kamu boleh punya posisi direktur tapi kamu belum punya istri kamu belum punya keluarga kamu belum jadi orang mungkin masih monyet ya kamu belum orang kamu boleh memperoleh sekalipun kamu memperoleh seluruh dunia kamu tidak akan menemukan dirimu disana dirimu yang stable yang kamu inginkan kalau kamu kehilangan dirimu karena aku kamu akan mendapatkannya dengan kata lain bangunlah bangunlah segala sesuatu dalam hidupmu di atas diriku bukan di atas dirimu di atas siapa diriku bukan di atas siapa dirimu di atas karyaku bukan di atas karyamu bukan di atas usaha-usahamu maka kamu akan menemukan mendapatkan dirimu yang sejati yang authentic yang genuine itu yang stabil itu sederhana karena kamu memang dicipta untuk aku kata Tuhan kamu dicipta untuk menikmati kehadiran ku saya ingin menunjukkan gambar ini kepada saudara ini gak tahu kelihatan jelas gak pernah gak dengar nama Shalemans 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 Raja Perancis ini sudah pada nah saya ceritakan dulu gambar yang sebelah sana yang kanan dari saya itu adalah Sarkofagus jadi basically sebenarnya peti mati tempat menaruh jelas itu peti matinya Shalemans nah Shalemans itu gambarnya itu lukisan orang emang katanya orangnya ganteng ganteng lalu sebelahnya Shalemans yang di tengah-tengah adalah tulang-tulangnya tulang-tulangnya nah saudara pada tanggal 31 Januari 2014 German scientist setelah hampir 26 tahun meneliti tulang-tulang Raja Shalemans akhirnya mengumumkan tulang-tulang itu asli what a ways-nya saudara 26 tahun cuma untuk buktikan tulang-tulang itu asli apa enggak ya apa penting ya gitu kan maybe ada tujuan lain I don't know tapi mereka akhirnya mengumumkan oh itu asli-asli saudara tau berabad-abad tulang-tulangnya itu tinggal di Aachen Cathedral German tau gak kenapa ditaruh situ karena udah jadi relik saudara jadi Shalemans itu ditenerate oleh rumen Catholic di di dihormati sampai seperti disanjung disembah gitu ya maka peninggalannya itu kan kita sebut relik saya pernah jelaskan mereka simpan di gereja jadi sesuatu yang apa namanya itu ya sakral nah raja ini mati tahun 1814 di usia 72 tahun memang ini raja yang penting dalam sejarah raja yang penting dia punya visi mendirikan raja Kristen ini insya-sya saudara-saudara karena ini kan raja kaya dia sedara peti mati dalam sarkopagus itu isinya benda-benda berharga semua jadi berkali-kali orang bongkar petinya pertama kali dibongkar oleh seorang raja namanya raja Otto yaitu sekitar tahun seribu jadi baru sekitar 180 berapa 186 tahun kayak gimana tuh dalemnya ternyata dibuka dibongkar tujuannya adalah ngambil barang-barang ngambil tahtanya ngambil mahkotanya relik waktu dibongkar masih lengkap ya karena mungkin baru seratusan tahun hampir 200 tahun masih cukup lengkap ya mungkin bahan tengah masih bagus gitu jadi si Charlemansi itu waktu dibongkar di peti mati saya gak tahu posisi tidur atau berdiri masih duduk di atas tahtanya saudara gitu dan corona atau crownnya masih di atas kepala nah dalam posisi duduk seperti itu di labnya pada pangkuannya ada salinan injil the gospel dan jarinya menunjuk pada suatu teks saya tidak tahu bagaimana itu terjadi ya mungkin karena dia memberitahu pada suruhannya pada orang yang mengurus penggurannya hey you make sure posisikan saya seperti ini dia dan semua orang takut karena dia raja yang berkuasa jadi diikuti persis saudara ternyata waktu duduk begitu saudara jarinya itu diarahkan pada satu teks yaitu teks kita Marcus tapi dari teksi Marcus 8 ayat 37 apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya saudara kalau Charles Charles punya istri udah empat punya anak bukan cuma istri punya gundik pula saya tidak bisa just hidupnya bagaimana tidak ada raja yang perfect di zaman abad pertengahan dia mengakunya Kristen i don't know bagaimana akhir hidupnya tapi Yesus benar tidak pernah keliru jangan kita terlalu optimistik jangan terlalu optimistik karena setiap kita akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan mati pertanyaannya apa yang kita tinggalkan pada kematian kita kita boleh punya segala sesuatu silahkan kumpulkan tapi akhirnya kita harus menghadapi judgment siapkah kita kita semua akan meninggalkan dunia sebagai jenazah kecuali ya tentu ada pengecualian karena kita percaya Tuhan akan datang kembali maybe waktu dia datang kita masih hidup maybe don't pada waktu itu kita belum mengalami kematian tapi langsung menghadapi judgment jenazah yesus tidak pernah keliru dan saya akan tutup begini tadi di awal saya katakan bahwa pandemik pengeblok C19 ini adalah judgment menogoh penghakiman Allah mungkin saudara berpikir oh kalau ini memang judgment it is a very comfortable one betul gak saudara mungkin bagi sebagian besar kita begitu kita masih bisa jalan-jalan keluar masih ada flexibility work from home begitu kan saudara well ya di satu sisi memang gak benarnya tapi saudara tidakkah kita takut akan Tuhan kalau judgment ini tidak melumpuhkan kita itu semata-mata kemurahan Tuhan kalau judgment ini setelah beberapa waktu kita bisa setelah pandemi pengeblok ini kita bisa bounce back itu pun kemurahan Tuhan tapi saya harap kita jangan salah paham kelegaan yang Tuhan berikan tidak selalu berarti persetujuan Allah Tuhan mungkin begitu merciful dan patient memberi kita waktu lagi bukan berarti sudah beras semua pertobatan kita tetap harus radikal yang saya maksud dengan radikal adalah sampai ke akar kita harus siap saudara-saudara apapun juga yang akan terjadi after this dan kalau tidak kita akan menghadapi sesuatu yang lebih buruk oh saudara mungkin berkata kenapa sih bagus hari ini begitu pesimistik ya atau kurang sehat ya memang kurang sehat di masa pak kebelok begini pak kita perlu memupuk pengharapan kita perlu mendengar hope lebih sering bukan judgment saya setuju saudara-saudara kita perlu memupuk pengharapan tetapi bukan false hope bukan perharapan palsu kita perlu memupuk biblical hope dan orang Kristen berharap melihat Allah menyatakan dirinya sebagai hakim ya saudara masih ingat kan tadi hakim yang membereskan dunia nah di dalam kita punya tadi saya mempelajari Heidelberg katekism ini tidak saya rencanakan tetapi di question 52 yang terakhir ya tadi dikatakan Tuhan akan datang kembali menghakimi yang hidup dan yang mati sebetulnya addressing issue yang sama ya dikatakan jawabnya adalah yang lengkap in all my distress and persecution I turn my eyes to the heavens and confidently await as judge the very one who has already stood trial in my place before God and so has removed the whole curse from me nah ini pengharapan kita all his enemies semua musuh-musuhnya musuh-musuh saya juga karena kita di dalam Kristus he will condemn to everlasting punishment tetapi kita semua orang pilihannya akan bersama dengan dia menikmati joy and glory of heaven saudara-saudara Tuhan akan membereskan dunia ini ia akan datang menghakimi dengan para pemasmur kita bernyanyi Tuhan datanglah saudara baca masmur disana dikatakan berkali-kali saudara akan temukan banyak masmur yang menantikan Tuhan datang sebagai hakim hakim atas dunia ini dan ketika Tuhan menghakimi dia tidak hanya memberi hukuman tetapi mengekspos dosa kita bagus gak saudara mengekspos dosa kita walaupun kita gak suka it is good it is good for us dosa kita idols kita tujuannya supaya kita beropar dan setelah kita diekspos kita bertobat lalu kita gagal lagi Tuhan menghakimi kita lagi kita lihat pattern itu gagal dihakimi mercy turun kita gagal lagi Tuhan menghakimi lagi mercy turun begitu terus bahkan mungkin sampai tubuh kita rotok tetapi ingat saudara Tuhan dapat membangun sesuatu yang baru dari relu Tuhan that is our God judgment tentu melukai judgment tentu mematikan tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita binasa karena dia Tuhan yang merciful dia Tuhan yang membangkitkan our God is a God of resurrection dalam nama Bapak dan Putra dan Kudus amin kita berdoa Bapak Bapak di dalam surga kami bersyukur atas firman Tuhan mengingatkan kami untuk mempersiapkan diri are we ready hanya kau yang tahu ya Tuhan dan kami berdoa agar hati kami disiapkan oleh roh kudus hati kami dibuat alert berjaga-jaga dan berdoa di saat-saat seperti ini saat-saat yang serius mungkin banyak orang menganggap badai ini hanya akan berlalu begitu saja tanpa perubahan tanpa ada sesuatu yang secara radikal mengubahkan hidup kami membawa kami pada pertobatan tapi kami tidak demikian kami ingin siap kami ingin menghadap Tuhan kami menantikan kau sebagai hakim yang maha adil dan maha murah hati kami ingin siap dengan menyangkal diri dan memikul salib kami setiap hari demi Yesus Kristus Amin mari saudara sekalian kita bangkit berdiri respon di firman Tuhan dengan berdoa siapa kita akan berdoa untuk beberapa hal untuk para leaders untuk tempat-tempat yang sangat fragile khususnya berkaitan dengan pandemi ini kita akan juga berdoa bersama bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita mari kita berdoa Bapak pada kesempatan ini kami ingin berdoa untuk para leaders pertama-tama kami membawa para pemimpin pemimpin dunia agar mereka bekerja dengan baik dengan takut akan Tuhan dengan jujur kami mendengar kabar-kabar bahwa ada para leaders yang mengambil kesempatan mencuri kesempatan di dalam kesempitan untuk kepentingan pribadi untuk kepentingan parti kami berdoa ya Tuhan engkau tahan engkau jauhkan dari pikiran yang jahat dalam situasi seperti ini kami tahu hati manusia yang jahat selalu berusaha untuk mencari kesenangan pribadi mementingkan urusan pribadi urusan keluarga sendiri kami berdoa Tuhan Yesus kami berdoa memohon padamu engkau jauhkan hal itu kami berdoa Tuhan juga untuk charity organization di Kanada kami takjub ya Tuhan ada 86.000 register charity di Kanada kami membayangkan kalau charity organization ini boleh bekerjasama tentunya kami akan bisa menghadapi pandemi ini dengan lebih baik dengan lebih siap beri kreativitas beri willingness ya Tuhan untuk mengerjakan sesuatu bersama-sama botong royong untuk membawa negeri ini keluar dari musibah atau bencana ini Tuhan kami berdoa juga untuk nursing homes belakangan kami mendengar kabar bahwa penyebaran covid-19 ini tidak dibendung atau security tidak begitu baik di nursing home kami berdoa ya Tuhan agar kiranya Tuhan memberikan kesadaran dan memberikan bijaksana untuk para pengelola nursing home memikirkan menolong mereka yang sangat vulnerable dalam situasi seperti ini berbelas kasihan lahir Tuhan bukakan jalan lindungilah para elderly Tuhan kami juga pada saat ini mau bersyukur bersyukur atas tiga orang saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini engkau memperpanjang hidup mereka engkau memberikan blessing atas mereka Tuhan kami juga bersyukur atas teknologi yang boleh kami pakai yang dapat membuat kami connecting to one another even dengan orang-orang yang jauh dari kami di luar negeri yang juga sedang lockdown Tuhan kami bersyukur kami tidak take it for granted atas apa yang Tuhan sudah berikan kami bersyukur Tuhan juga atas hewan-hewan yang ada di sekitar kami anjing yang kami bisa biara kucing ikan yang ada dalam akuarium kami bahkan burung-burung di udara yang dapat kami saksikan tupai chipmunks yang tetap bergembira yang memberikan pada kami juga suka cita ketika kami melihat keluar ya Tuhan kami bersyukur kami bersyukur atas laut sungai hutan gunung batu-batuan yang mengajar kami untuk endure untuk bertahan menghadapi musibah menghadapi kesusahan dan keterbatasan kami bersyukur ya Tuhan atas semangat yang Tuhan masih berhidi kami spirit untuk berjuang dan kekuatan ya Tuhan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan di depan kami kami bersyukur ya Tuhan atas kasih yang konkret nyata yang bekerja lebih cepat daripada penyebaran virus kami bersyukur ya Tuhan atas semua yang Tuhan berikan yang masih banyak yang tentu tidak akan cukup waktu untuk kami sebutkan ya Tuhan terima kasih ya Tuhan kami bersyukur untuk rumah sakit yang masih terbuka untuk orang-orang mendapatkan perawatan khususus penyakit penyakit yang serius Tuhan kami bawa ke dalam tangan Tuhan seorang yang akan menjalani operasi jantung juga pada hari Senin nanti Tuhan engkau tolong engkau berikan dokter yang baik surgeon yang baik nurse yang baik all medical staff yang bertanggung jawab agar operasi ini berjalan panjang terima kasih Tuhan terima kasih untuk semua Tuhan kami bawa padamu segala pergumulan kami segala khawatir kami hati kami yang berat kiranya engkau angkat ya Tuhan kau beri damai sejahtera kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami juru selamat kami raja kami yang mengajar kami berdoa mari kita menyanyikan doa Bapak kami bersama-sama pada kesempatan ini kita tidak recite doa kita tapi kita mau menyanyikannya Tuhan kami yang berdoa di surat dikuluskan dan namamu Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.